Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bersama kaum muslim, anak-anak soleh di Liburan Anak Soleh, Pamijahan, Kampung Bahasa Arab. Liburan Anak Soleh! Bisa, bisa, bisa! Di sini kita mengisi liburan dengan kegiatan yang bermanfaat. Di samping ada permainan, berkuda, berenang, kemudian memanah. Ada juga kajian Islam untuk menambah wawasan dan keinginan. Betul? Betul! Dan liburan ini seru dan asik. Kita tanya teman-teman kita, gimana liburannya? Tulu! Gimana rasanya? Matamu! Takbir! Allahuakbar! Assalamualaikum! Assalamualaikum! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahman. Terus? Adik-adik senang sekali hari ini Kalian muslim bisa berjumpa bersama kalian di kampung bahasa Arab Yaitu di daerah Pami, Jahan, Kabupaten Bogor Di sini kita daerahnya Sunda, Sunda Empire Kumaha darah ramang? Damang Alhamdulillah Bisa bahasa Sunda? Bisa Coba bahasa Sundanya satu berapa? Iji Dua Tiga Wahidun satu Isna ini dua Talah satu Tiga Arba atun Empat Penciptaku Allah Nabiku Muhammad Agamaku Islam Kitabku Al-Quran Betul-betul? Betul Alhamdulillah senang sekali kak muslim di dauroh anak soleh Liburan anak soleh Siapa yang sudah ikut kedua kali? Alhamdulillah Siapa yang baru sekali ikut? Baik adik-adik hari ini lebih banyak dari kemarin Masya Allah Mudah-mudahan bermanfaat Kita judulnya adalah Indahnya Islam Tulis Nah kenapa gak bawa Indahnya Islam Tema kita hari ini adalah Indahnya Islam Indahnya Islam Teman-teman ini bagus sekali ya Liburan diisi juga Disamping bermain Tapi ada kaji Ya Enak gak liburan anak soleh? Enak Ada mainnya enggak? Enak Ada bercandanya enggak? Enak Ngompol Ada kajiannya enggak? Enak Ada ibadahnya enggak? Enak Semuanya ikut ikat muslim Cakep Masya Allah Ini namanya liburan yang bermanfaat Betul-betul-betul Insya Allah kali ini kita akan kajian judulnya Indahnya Islam Satu, dua, tiga Indahnya Islam Sekarang kamu masih ingin tahu Apa yang kalian ketahui tentang Islam Kita mengatakan Islam itu agama kita Betul? Betul Islam itu indah Betul? Betul Sekarang kita tulis dulu Islam itu agamaku Tulis Islam itu agamaku Aku cinta Islam Nah ini yang penting Aku cinta Islam Lalu indahnya di mana Islam itu? Masya Allah Ini dia yang kita akan bahas Pertama Ajaran Islam Sudah sempurna Ya Ini indahnya Ajaran Islam sudah sempurna Sudah sempurna Kalian bisa lihat dalilnya dalam surat Al-Ma'idah Surat apa teman-teman? Ayat Ayat berapa ya? Tiga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Islam itu sudah sempurna Tidak perlu ditambah-tambah lagi Betul? Betul A'udhu billahi minas syaitanir rajim Ini firman Allah dengerin Yang mendengarkan Al-Quran dapat pahala Amin Satu, dua, tiga Yang mendengarkan Al-Quran dapat pahala Amin Yang membacanya dapat pahala Amin Yang menghapalnya dapat pahala Amin Insya Allah Allah berfirman A'udhu billahi minas syaitanir rajim Al-Yawma akmaltu lakum dinakum Wa'atmamtu alaikum ni'mati Wa'atmatu lakum Wa'atmatu lakum Sehari Bagus Kemudian apalagi yang sempurna Ahlaknya Islam mengajarkan kita berakhlak baik kepada seluruh manusia Betul? Betul Pertanyaannya Nah muslim Boleh gak kalau dalam Islam Sholatnya ditambah-tambah dan dikurangi Boleh gak? Boleh Contoh Sholat subuh berapa rokaan? Dia semangat Saya ikhlas Ya Allah Saya pengen sholat subuh empat rokaan Boleh gak? Boleh gak? Gak boleh Ini namanya apa? Kalau menambah-nambah dalam agama Bid'ah Bid'ah Kata siapa? Kata Nabi Kullu bid'atin dolala Setiap bid'ah itu adalah sesat Wa kullu dolalatin finna Setiap sesat dinora Yang pertama tadi Islam itu sempurna Ya Jadi tidak perlu ditambah adik-adik Misalkan Dia mau sholat maghrib Dikurangi Capek Jadi satu rokaat Boleh gak? Gak boleh Nomor dua Islam itu indah Apanya yang indah? Islam agama yang diriduai Allah Tulis Islam Agama Yang diriduai oleh Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Dalinnya surat apa? Al-Imran Al-Imran Ayat keberapa coba? Al-Imran Ayat 19 Islam agama yang diriduai oleh Allah Al-Imran Ayat 19 Siapa yang ikhwan bisa baca Al-Quran? Yang bagus Angkat tangan Nah kamu yang pakai peci sini Ya Ayat 19 surat Al-Imran Ya pegang Satu Dua Tiga Dengar in Baghi ya Baghi ya Baghi ya Masya Allah Artinya Mulai Artinya Sesungguhnya Sesungguhnya Agama di sisi Allah Ialah Islam Nah cukup Masya Allah Berarti Kamu sih mau tanya Siapa namanya? Rafib Rafib Agama yang diriduai Allah apa? Islam Ada gak agama selain Islam? Ada Ada Diri dia Allah gak? Enggak Kenapa? Karena mereka Tidak menimbah Allah Betul Kalau Islam? Menimbah Allah Betul? Betul Kasih semangat buat Rafib Cakep Masya Allah Ini luar biasa Ini kayaknya anaknya lebih kalem ya Dibanding kemarin yang pertama Masya Allah Heboh Ustadz Haider sampai Heboh Alhamdulillah Perhatikan adik-adik Kamu simu cerita Mau dengerin? Tarik nafas Tahan Buang dari depan Islam itu agama yang didiri Allah Inna dina inda lahir Islam Yang lainnya gimana kah muslim? Allah gak suka Allah gak terima agama selain Islam Betul? Betul Dalam ayat lain Allah berfirman Wa man yabtagi Tidak diterima Tidak diterima Allah tidak mau menerima agama selain Islam Kenapa? Tadi kata Rafib Mereka menyembah selain Allah Boleh gak? Boleh Orang yang menyembah selain Allah Namanya apa? Syirik Ikuti ke muslim Syirik itu Syirik itu Dosa Yang paling besar Yang paling besar Tidak boleh Tidak boleh Berusaha Allah tidak terima agama selain Islam Allah gak terima Kenapa? Tidak sesuai dengan kemauan dari siapa? Allah Tapi kalau Islam Allah terima Islam itu indah Kenapa? Diridoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang kamu saya mau tanya Ajaran Islam itu sempurna gak? Boleh gak kita ngikutin ajaran selain Islam? Contohnya nih Bentar lagi Ada perayaan orang kafir Tiup trompet Pasang ketasan Boleh gak? Itu ajaran siapa? Orang kafir Atau dia tiup lilin Tiup lilinnya Ini gak bener Betul? Ini bukan ajaran Islam Perayaan-perayaan Natal Tahun baru Bu Islam gak pernah ngajarin Kita dalam Islam punya hari raya sendiri Namanya apa? Sudir Idul Fitir dan Sudir Adha Gak boleh apalagi sampai ke gereja Oh Oke Muslim Aku kan punya teman orang Nasrani Terus Kita boleh gak mengucapkan selamat datang? Boleh gak? Boleh Tapi kan aku berteman sama dia Dia baik sama aku Aku baik sama dia Aku mengucapkan selamat Natal Boleh gak? Boleh Gak boleh Kenapa? Ini perayaan orang kafir Bukan ajaran Islam Betul? Betul Sekarang pertanyaan Natalan itu apa sih? Perayaannya Mereka merayakan hari kelahiran Yesus Siapa Yesus? Nata Yesus Nah Mereka menganggap Yesus itu anak tuhan Padahal Yesus itu siapa? Nabi Isa alaih salam Nabi Isa itu siapa? Hamba Allah Utusan Allah Bukan anak tuhan Allah berfirman Laka deka faran ladina kalu Sungguh telah kafir yang mengatakan bahwa Tuhan itu tiga Tuhan itu punya anak Tidak punya anak Allah punya anak gak? Tidak Siapa yang tahu dalilnya? Allah itu tidak punya anak Dalilnya apa? Dapat hadiah Bunyinya gimana? Ayatnya Allah tidak punya anak Ah Kadir 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 Ya Gimana bunyinya? Walam Artinya Allah itu Ya surat apa? Ya bagus Allah punya anak gak? Enggak Enggak Kalau ada orang mengaku Allah Ada orang mengatakan Bahwa Allah itu punya anak Dan punya orang tua Bagaimana orang itu? Kafir Wah bagus Kamu mau kemana? Kok pegang pegangan? Ini hadiahnya Barakallah Ya duduk yang rapi Perhatikan Jadi Ini penting ya Tolong anak-anak Jangan ikut-ikutan Hari Natalan Bukan ajaran Islam Jangan ikut-ikutan Kak Muslim pernah Di Solotigo itu Murid-murid Kak Muslim Di Pantiasu Mereka diajakin Ke gereja Untuk Natalan Untuk perayaan mereka Ini gak boleh Kita punya perayaan sendiri Silahkan mereka Mengadakan perayaan mereka Sesuai dengan agama mereka Betul? Betul Kita punya ajaran sendiri Yaitu Islam Dalinnya bahwa Allah mengatakan Bagimu agamamu Bagiku agamaku Apa bunyinya? Ah Kadir-kadir Ini pintar Gimana bunyinya? Audubillah Artinya? Bagimu Surat apa itu? Ya Berarti boleh gak ikut-ikutan Ajaran anak kafir? Kenapa? Karena soalnya itu Bukan agama Islam Kalau ajaran Islam Perayaannya apa? Perayaannya idul fitri Dan idul anna Betul? Betul Oke Siapa namanya? Paris Barat Allah Ini hadianya Lakum dinukum Waliyadin Lakum dinukum Waliyadin Bagimu agamamu Bagiku agamaku Bagiku agamaku Tulis Lakum dinukum Waliyadin Bagimu agamamu Bagiku agamaku Tidak boleh Mengikuti Ajaran orang Kafir Tak boleh Berusaha Oke Selanjutnya Tadi keistimewan Islam itu Ada dua yang pertama Apa yang pertama? Islam itu? Ajaran Yang kedua? Islam agama diri Allah Yang ketiga? Belum Ya Islam itu indahnya dimana? Yang ketiga tulis Islam itu kenapa indah? Yang ketiga Orang Islam bisa masuk surga Tulis Orang Islam Bisa masuk surga Jadi kalau kita beragama Islam Bisa masuk surga enggak? Bisa Rasulullah SAW bersabda Man kala akhiru la ilaha ilallah Dakhlar jannah Barang siapa yang akhir hidupnya Mengucapkan la ilaha ilallah Masuk surga Siapa mau masuk surga? Ada apa di surga? Buah-buahan Buah-buahan Bidadari Gunung Lautan Kolom renang Kenikmatan Masya Allah Ada kenikmatan yang tidak bisa dirasakan dunia Betul? Rasulullah SAW bersabda Surga itu Surga itu tidak bisa Tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah terdengar oleh telinga Dan tidak pernah terbayang oleh hati manusia Itulah surga Allah Betul? Surga itu penuh kenikmatan Allah berfirman Mengalir di bawahnya sungai-sungai Betul? Betul Surga itu Surga itu dikelilingi oleh bidadari cantik Bidadari Dan juga pelayan-pelayan muda Inna lilmuttaqina mafaza Lanjut Hadaiqa wa a'naba Wa kawa'iba atraba Wa kaksadihaqa La yasma'una fiha laguaw Wa la kiddaba Allah berfirman Surga itu disediakan bagi orang yang bertakwa Hadaiqa wa a'naba Kebun-kebun yang indah Wa kawa'iba atraba Bidadari yang cantik Kemudian la yasma'una fiha laguaw Wa la kiddaba Di dalamnya tidak pernah mendengar perkataan dusta Tidak pernah mendengar perkataan yang tidak bermanfaat Itulah penghuni surga Pertanyaannya Pesungguhuni surga itu bisa makan enak gak? Bisa minum enak gak? Buangnya kemana? Buangnya kemana? Ke toilet? Enggak ada toilet Toilet bayar 2 ribu Kalau di terminal Buangnya kemana? Tong sampah Tong sampah Keringet Jadi penghuni surga itu kotorannya Keringetnya bau minyak kasuri Hmm harum Beda kalau kita keringet Hmm boketek Yang keempat Keindahan Islam Please Yang keempat Keindahan Islam Islam mengajarkan Tauhid Islam mengajarkan Tauhid Inilah keindahan Islam Islam tidak mengajarkan Kesyirikan Justru melarang Islam mengajarkan Tauhid Mengesahkan Tauhid Tidak boleh kita menyembah Selain Allah Tak boleh Berdosa Apa kalimat Tauhid Bunyinya gimana? La ilaha illallah Ya Yuk kita baca Insya Allah dapat pahala Kita dengar reka muslim La ilaha illallah Satu dua tiga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sambung ya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Satu dua tiga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kak muslim Gampang gak mengucapkan La ilaha illallah Tidak semudah itu adik-adik Kecuali orang yang dapat Hidayah dari Allah Susah Contohnya siapa? Abu Talib Tau Abu Talib Siapa Abu Talib? Pahamannya Nabi Sini kamu Yang pakai peci Kamu semua tanya Kenal Abu Talib Tau Abu Talib Siapa dia? Terus dia membela Atau melawan Nabi Membela Nabi Terus dia matinya Mushrik apa muslim? Muslim Kenapa musrik? Karena dia tidak Tidak mau Mengucapkan apa? Nah coba La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Yang keras Satu dua tiga Ya kayak tadi Kamu muslim Satu dua tiga La ilaha illallah Ya Allah Boleh jangan dimakan Entah dulu Ini dibuang Mau dimakan Jangan deket-deket Jangan deket-deket Jawa nih Pelan-pelan Gini nih Kamu si La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Gitu Habib Ya Allah Nama kamu Habib? Siapa Arkam Arkam Ya ya Coba satu dua tiga La ilaha illallah Selalu Jangan deket Tidak Masya Allah Siapa namanya? Arkam Ya Itu kalimat apa tadi? Tau? Tauhid Tauhid Ya ini Duduk yang rapih Islam mengajarkan Tauhid Lihat Abu Talib Abu Talib itu Membela Nabi Kata gini Hei Kalau ada yang berani Menyentuh Muhammad Berhadapan dengan saya Di Kualib Kualib apa? Pedang Udah gitu Abu Talib Pendidik Nabi Dari kecil Ngajakin dagang Ke negeri Syam Bawa-bawa Nabi Muhammad Kemudian Membela Nabi Muhammad Tapi begitu meninggal Ada Abu Lahab Kata Pak Kata Nabi Muhammad Wahai pamanku Ucapkan Lailaha illallah Di saya kamu masuk surga Tengok sebelah kiri Abu Lahab Hei Abu Talib Kumaha bagaimana Iya Apakah kamu rela Meninggalkan agama Nenekmu Yang kamu Takut Takut Lalu Gengsi Mengucapkan kalimat Tau Akhirnya dia mati Dalam keadaan musib Nabi sedih Ya Allah Paman Pamanku Kenapa engkau Tidak mau mengucapkan Nailaha illallah Sedih Nabi Muhammad Gak lama Istrinya meninggal Siapa istrinya pertamanya Iya Tahun itu Nabi sedih juga Ya Allah Istriku meninggal Pamanku meninggal Aku sedih ya Allah Nabi Termenung Bersedih ya Allah Apalagi Pamannya Abu Talib Tidak mau masuk Islam Dia malah mengikuti Nenek moyangnya Yaitu Orang musyrik Kura Kuraish Abu Lahab Ini Abu Lahab Jahat Jahat Abu Lahab Makanya Allah Mengancam dia Abu Lahab ini Dan istrinya Allah berfirman Tabbat Tabbat yada Tabbat yada Abil lahab Watab Ma aghna Anhu Maluhu Wa ma kasab Sayasla Akhirnya apa Masuk neraka Abu Lahab Dipanggang Istrinya juga gitu Nih kalian nih Kalau udah gede ya Ahwat Jadi istri yang soleh Jangan kayak istrinya Abu Lahab Bakar-bakarin Jadi provokator Ayo 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 Ah istrinya kafir Suaminya kafir Tapi ada Suaminya Suaminya kafir Istrinya soleha Beriman Siapa dia? 100 Namanya istri fir'ahun Namanya siapa? Asia Asia ini masuk surga gak? Suaminya Fir'ahun Meraka Kenapa? Karena fir'ahun Tidak mau mengesahkan Allah Dia sombong Dia merasa dirinya Orang kaya Orang hebat Bahkan lebih parah lagi Dia merasa dirinya Tuhan Dia mengatakan Dia mengatakan Saya rop yang paling tinggi Akhirnya sama Allah Ya ente bahlul Ente bahlul Tenggelam di dalam lautan merah Ya Allah Kalau begitu aku beriman kepada Robnya Musa dan Harun Lontong Lontong Oh salah ya? Maaf sengaja Tolong Bisa gak ditolong? Tenggelam di laut merah Fir'ahun Sampai sekarang Jasadnya Allah Masih utuhkan Yaitu berupa Mumi Fir'ahun Sebagai bukti Buat manusia Inilah manusia yang Durjana Yang durhaka Sombong Ada lagi Temennya Fir'ahun Dia orang kaya Tapi sombong Siapa namanya? Korun ini Orang kaya Hartanya banyak Sampai-sampai Hartanya dimasukin lemari Ada kunci Kuncinya dimasukin Di gerobak Gerobak Odong-odong Nah kuncinya ini Dibawa sama pengawalnya Kuncinya Bukan hartanya ya Dibawa Hartanya ya Banyak Kata Korun apa? Ha 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 Aku orang kaya Mobilku mewah Semua ini adalah Dari kerja kerasku Allah marah Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan Ketanah Korun bersama Hartanya Ambles Di kubur Dan ini pernah terjadi Di Palu Tahu Palu? Sulawesi Itu Allah Tenggelamkan Sekampung Rumah Mobil Motor Hartanya Manusianya Dibalik Namanya Kampung Balaroa Di Sulawesi Dibalik Dibalikin Sama Allah Akhirnya Kampung yang begini Kebalik Rata Sama tanah Satu kampung Satu kecamatan Seperti Korun Allah tenggelamkan Di dalam tanah Kenapa Begitu adik-adik? Karena Tidak mau Beriman kepada siapa? Allah Tidak mau Mengesahkan siapa? Selalu Bermaksiat Kepada siapa? Allah Allah Marah Makanya Tidak boleh Bermaksiat Kepada Allah Tauhid Tulis Tauhid Adalah Mengesahkan Allah Tauhid Adalah Mengesahkan Allah Nah Itu dia Islam Itu indah Makanya Kita bersyukur Jadi orang Islam Yang kelima Terakhir Islam Mengajarkan Kebersihan Tulis Islam Mengajarkan Kebersihan Menjaga Kebersihan Kebersihan apa? Kebersihan hati Ikuti kamu Muslim Jagalah hati Jagalah hati Jangan kau kotori Jagalah hati Jagalah hati Jangan kau kotori Apa yang Mengotori hati Maksiat Syirik Syirik Hasat Munafik Dengci Dendam Apa? Dusta Dusta Contoh gini Dia hasat Teman-temannya Ya Allah Itu teman saya Punya sepeda baru Keren sepedanya Roda dua Banyak bisa muter lagi Dia hasat Sama temannya Yang punya sepeda baru Akhirnya Pas temannya Lagi salat di masjid Pedanya dikempesin Peda baru Aku juga gak punya Ini namanya hasat Ada lagi Orang yang punya Temannya Jilbab baru Bagus Jilbab baru Begitu dia temannya lewat Ditarik jilbab Ini namanya hasat Ada lagi Dia punya motor baru Begitu dia Tertangganya punya motor baru Motornya dicolong Dijual Boleh gak? Gak boleh Ini hasat Hasat itu penyakit hati Atau dendam Misalkan dia Dibilang ini Amat temannya Dihina Dicacimaki Dia dendam Besok saya pukul Boleh gak? Gak boleh dendam Bikin dekat muslim Tidak boleh dendam Tidak boleh dendam Tak boleh Perose Jaga hati Yang kedua Kebersihan apa? Bah? Baju Siapa yang hari ini Sudah mandi? Siapa yang ganti baju? Coba cium Bajunya wangi apa enggak? Allah Allah berfirman Watiyah baka pal tohir Surat apa? Al-Mudhasir Al-Mudhasir Kemudian jaga kebersihan diri Kebersihan diri itu badan kita Gosok gigi Siapa yang sudah gosok gigi? Cakep Gosok gigi sehari berapa kali? Minimal Minimal dua Yang bagus berapa kali? Minimal Kan Siap Mau so Tulis Bukunya Atau Satrul Kebersihan sebagian dari iman Atau Huruh Satrul Iman Ya Betul Atau Huruh Satrul Iman Kebersihan Sebagian dari iman Oke kita baca hadis tentang kebersihan Satu Dua Tiga Atau Satrul Iman Bagaimana menjaga kebersihan Ya apalagi Terus Terus Ya apalagi Terus Gosok Ya cakep Barakallah Nih Nabilah Barakallah Kok namanya siapa itu? Kok namanya banyak Kak May Ini Nabilah ini selalu mengikuti liburan anak soleh Dari tahun-tahun yang lalu Baik Barakallah Fikul Duduk yang rapi Jadi Islam itu indah karena mengajarkan kebersihan Nggak boleh jorok adik-adik Nanti ini abis belajar kajian Sampahnya jangan buang sebarangan Siap Sekali lagi Atta huru satrul iman Kebersihan sebagian dari iman Barakallah Fikul Demikian adik-adik semoga bermanfaat Kita ulangi Islam itu indah Apa yang indah? Satu Ya Dua Diri dari Allah Tiga Orang Islam bisa masuk Surga Empat Islam menjantau Lima Islam menjantau Demikian Semoga bermanfaat Semoga kalian menjadi anak yang soleh Dan soleh Duduk yang rapi